Seorang perajin kayu di Kabupaten Bantul mampu bertahan melewati masa pandemi dan optimis usahanya akan terus berjalan. Aneka bentuk kerajinan hiasan kayu dengan memanfaatkan bahan limbah kayu pantai, menjadi produk kerajinan dekoratif yang bernilai ekonomis tinggi bahkan telah masuk pasar luar negeri. Setiap musim penghujan kawasan pantai selatan Bantul selalu dipenuhi sampah dari sungai yang masuk ke kawasan pantai. Sehingga pantai menjadi kotor penuh dengan sampah yang membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk membersihkan. Namun tumpukan kayu di antara sampah-sampah itu menjadikan peluang bagi perajin kayu yang dapat dimanfaatkan. Heri Susanto, salah seorang perajin kayu warga kasihan Bantul, mampu memanfaatkan limbah kayu pantai tersebut dijadikan produk kerajinan kreatif, seperti hiasan dinding, tempat cermin, dan aneka perabot rumah tangga. Awalnya Heri memanfaatkan bahan baku bambu untuk usaha membuat kerajinannya. Namun karena bahan baku limbah kayu lebih murah biayanya, kemudian Heri memilih membuat kerajinan kayu. Tanpa disangka hasil produksi, kerajinannya mendapat respon positif pasar kerajinan dalam negeri, bahkan hingga ke pasar luar negeri seperti Eropa dan Australia. Dari awalnya dulu murah kayu bakar, kayu bakar, terus saya manfaatkan saya buat barang yang bermanfaat. Awalnya dulu cuma cari untuk kayu bakar, dulu-dulunya, terus saya manfaatkan untuk saya buat barang, terus saya pasarkan di sorum-sorum kerajinan di Kasongan. Perajin mendesain produk kerajinannya dari bahan ranting kayu dibuat beragam bentuk dekoratif sesuai permintaan konsumen. Bahan limbah kayu didapat dari pengepul yang jumlahnya akan melimpah di saat musim penghujan. Perajin mengaku usahanya mampu bertahan di masa pandemi, meski jumlah pelanggannya berkurang dampak dari kondisi ekonomi global, namun hingga kini usahanya masih tetap berjalan. Demikian dari Bantul, Margo Laras melaporkan.